Intro Berjumpa lagi dengan saya Suster Lusila Haka dari SMP Saferos II Bandar Lampung Salah satu materi pelajaran pendidikan agama katolik dan budi pekerti kelas 9 adalah Alam sebagai bagian hidup manusia Dalam materi ini di SMP Saferos II mengadakan kegiatan bersama dengan menanam Anak-anak diberi kesempatan untuk menanam tanaman di rumah masing-masing Anak-anak boleh memilih tanaman sayuran, apotek hidup, buah-buahan ataupun tanaman keras Mereka boleh menanam sendiri, boleh juga dengan orang tua Boleh menggunakan media lahan sempit, boleh juga menggunakan pot, menggunakan polybag, ataupun barang-barang bekas yang lainnya Tujuannya apa? Supaya anak-anak semakin mencintai lingkungan hidup Terutama di sekitar rumah mereka Hal kecil dan sederhana, bila dilakukan dengan penuh cinta untuk alam ini, pasti membawa berkat Baik teman-teman, sekarang kita mau menuju narasumber kita yang pertama ya, yaitu Kelvin Ferdinando Halo Kelvin! Halo! Kelvin, apa kabarnya nih? Oh, baik Baik ya, kalau aku menanyain sebentar, boleh dong? Boleh, boleh Oke, kemarin kan suster ada memberi kita tugas menanam Nah, Kelvin sendiri menanam apa sih? Menanam cabai Oh, menanam cabai ya? Nah, Kelvin menanam itu dari DG-nya atau dari apanya? Menanam itu dari cabai yang sudah busuk, yang sudah hitam, keriput gitu Wah, jadi dimanfaatkan lagi gitu ya Dan kalau untuk media tanamnya, Kelvin menggunakan apa? Seperti polybag atau pot? Media menanamnya menggunakan plastik bekas minyak yang udah nggak bisa dipakai lagi Di daur ulang gitu ya Oke deh Kelvin, terima kasih atas waktunya Sampai ketemu lagi, dadah! Oke teman-teman, saya simpulkan dari hasil lancarasi dengan Kelvin Kalau sesuatu yang udah bisa digunakan lagi itu ternyata bisa bermanfaat loh Contohnya plastik bekas minyak, itu bisa digunakan sebagai media tanam Dan juga cabai yang busuk, ternyata bisa ditanam lagi dan akan menghasilkan tanaman yang baru Maka dari itu, yuk kita menanam! Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju narasumber kita yang kedua ya, yaitu Robert Valentino Halo Robert Halo Robert, apa kabarnya nih? Baik dong Baik ya, kalau misalnya aku mau wawancara sebentar, boleh kan? Boleh Robert, kemarin kan suster ada menyuruh kita untuk menanam Nah, kalau Robert, Robert menanam apa sih? Nah, waktu suster ngasih tugas ini aku nanamnya namanya pokcay Aku nanamnya itu di halaman rumah, pakai media tanam hidroponik Kenapa aku pakai hidroponik? Karena lebih hemat tempat dan juga hemat waktu panennya Jadi waktu panen juga gak lama-lama banget Nah, terus sekarang nih kan aku udah nanam Nah, daun-daunnya itu udah mulai panjang, udah hampir siap panen lah Mungkin Desember nanti, awal Desember bakalan langsung siap panen Bisa aku masak lalu dikonsumsi Nah, dengan aku menanam ini, aku nanamnya juga gak sendirian Aku nanamnya barang ayahku karena dia yang berpengalaman Karena dia tuh ngerti banget lah yang namanya hidroponik Jadi waktu suster ngasih tugasnya, langsung bisa lancar kerjainan Dan semuanya berjalan dengan lancar Robert, boleh kasih pesan-pesan sedikit gak sih untuk teman-teman di rumah untuk mereka mulai menanam? Boleh dong Jadi, ya pesan aku buat mereka ini Kan biasanya anak-anak zaman sekarang nih kebanyakan main game online Apalagi sekarang nih masa pandemi Ya pasti mereka kan di rumah aja Padahal mainnya sampai lupa waktu gitu Nah, saranku sih sekarang mereka juga harus mulai sadar lah Bagaimana pentingnya alam bagi kehidupan kita ini Dan juga orang tua juga bisa harus mengerti bagaimana porsi anak-anak tersebut Nah, mereka bisa mengajarkan anak-anak mereka bagaimana caranya menanam Agar ya mereka juga mengerti gitu Dan supaya kita dengan menanam ini membuat bumi kita ini menjadi aksri juga gitu Wah, teman-teman bagus sekali ya dari Robert ini Robert, terima kasih atas waktunya Sampai ketemu lagi, dadah Oke teman-teman, jadi saya simpulkan dari hasil wawancara saya dengan Robert Bahwa menanam bersama orang tua itu sangat penting loh Di antaranya bisa menambah kedekatan antara kamu dan orang tua kamu Baik, sekarang kita akan menuju narasumber kita yang ketiga ya Yaitu Gress Patricia Tetap ikutin kita Oke teman-teman, sekarang sudah bersama saya narasumber kita yang ketiga Yaitu Gress Patricia Langsung kita samperin yuk Halo Gress Hai Nadine Gress, lagi apa nih? Keliatannya sibuk banget Lagi beres-beres tas aja sih Oh, kalau aku ganggu sedutan boleh dong? Boleh, boleh Gress, kemarin kan suster Lucila ada memberi kita tugas untuk menanam Nah, kalau Gress sendiri, Gress menanam apa sih? Aku menanam kecamba Kecamba ya Gress, kenapa sih menanam kecamba? Kenapa tidak tanam-tanamannya lain? Aku tuh milih kecamba Karena penanamannya itu pertumbuhannya cepat Terus tidak memakan waktu banyak gitu loh Oh iya Nah, aku dan teman-teman yang ada di rumah pengen tau sih Manfaat dari kecamba sendiri itu apa sih? Gress, kira-kira tau gak? Tau dong Manfaat kecamba itu ada beberapa ya Yang pertama itu meningkatkan metabolisme tubuh Yang kedua itu mencegah kanker Ketiga itu mencegah anemia Yang keempat itu mencegah terjadi penyakit jantung Dan yang kelima mencegah terjadinya radikal bebas Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari kecamba itu sendiri Gress, terima kasih atas waktunya Kita ketemu lagi Baik, saya simpulkan dari hasil wawancara saya dengan Gress Kalau ternyata tanaman kecamba itu memiliki banyak sekali manfaatnya loh Di antaranya dapat menyembuhkan beberapa penyakit Buat kalian-kalian tidak menyukai sayur Kecamba bisa menjadi salah satu opsinya untuk kalian belajar Mulai memakan sayur Yuk, mulai mengkonsumsi sayuran Oke teman-teman Langsung aja kita menunjukkan narasumber kita yang terakhir Yaitu Cecil & Florence Adela Halo Cecil Hai Adin Cecil lagi apa nih? Keliatannya asik banget Nah, ingat di bunga aja sih Wah iya sih bunganya bagus-bagus Eh Cecil, kalau saya aku wawancara sebentar boleh dong? Boleh kok Cecil, kemarin kan suster ada yang menyuruh kita untuk menanam Nah, kalau Cecil sendiri itu menanam tanaman apa sih? Aku menanam tanaman hias itu bunga krokok Wah, namanya gak sih sih telinga kita? Kenapa Cecil memilih untuk menanam tanaman hias? Kenapa tidak buah-buahan atau sayuran yang bisa untuk dikonsumsi? Kan kalau teman-teman yang lain tuh Danem yang kayak buah-buahan Terus sayuran yang bisa dikonsumsi Aku tuh pengen bedanya sih Ini menyebabkan anaman hias Cecil, menurut Cecil nih Manfaat dari suster Lucila memberikan kita tugas ini tuh apa sih? Kira-kira ada gak dampaknya bagi Cecil sendiri? Kalau buat aku pribadi itu Dampaknya aku dikonsumsi itu Jadi dia kayak aku tuh ngerti Gimana sih caranya merawat, menjaga, menanam Dan juga memberikan pokok segala macemnya Untuk anaman hias itu kan Dan kalau misalnya dalam teorinya sih Suster tuh ngasihkan tugas itu supaya gak tuh mengerti loh Kenapa Tuhan tuh menciptakan alas masalah ini Dan kita harus menyukurnya menjaga setelah merawatnya Gitu sih Oke Cecil, terima kasih atas waktunya Untuk boleh dibawah wancara Ketemu lagi, dadah Oke teman-teman Sesi wawancara sudah selesai Dan sekarang kita akan melihat Beberapa teman kita akan memasak loh Dan katanya sayuran yang digunakan itu Hasil dari panen mereka sendiri Makin penasaran kan? Yuk langsung kita lihat aja Halo teman-teman Hai Nadine Lagi pada siap-siap ya? Iya Mau masak apa sih? Aku mau masak temis kangkung Wah Bisa dilihat kangkungnya seger-seger sekali Ini dari hasil panen siapa ya? Hasil panen aku sendiri Oh, Oca ya Oca, kenapa sih Oca memilih kangkung untuk ditanam? Karena aku sangat menyukai sayur kangkung ini Dan keluarga aku pun sering mengkonsumsi sayur kangkung Oke Jadi pada kesempatan kali ini Karena suster mengadakan tugas untuk menanam Jadi aku kepikiran aku bakal masak kangkung dari hasil tanam aku sendiri gitu Jadi lebih bermakna Nah, kalau ini cabai-cabai yang seger sekali ini Ini dari hasil beli atau tanam juga? Ini hasil dari tanamnya Kelvin Kelvin ya? Oh iya, tadi kita sudah memancarai Kelvin dan katanya dia menanam cabai Oke Bisa dijelasin enggak sih disini ada bahan-bahannya ada apa aja? Yang tentunya kita akan menggunakan kangkung yang sudah dipotong, disiangi, dan dicuci Lalu disini ada bawang putih, cabai, tomat, saus tiram, garam, dan gula Oke Nah, kalau bisa geras lagi apa nih? Kalau aku mau buat sambal bawang Disini tuh bahan-bahannya ada Kita tuh membutuhkan 3 buah cabai merah 1 siung bawang putih Yang sudah dicuci bersih ya Dan menambahkan garam secukupnya Oke Oke, jadi kalau kayak gitu Semangat ya teman-teman masak ya Nanti kalau sudah selesai Aku sini lagi deh Dadah Bye-bye Bye-bye Tunggu Woche atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak sekali makasih luar biasa oke teman-teman kegiatan kita pada hari ini sudah selesai baik sekali pelajaran yang dapat kita ambil bukan buat kalian jangan lupa like komen share and subscribe ya semoga dengan adek video ini kita semua semakin mencintai lingkungan sampai ketemu di video-video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati